Menjadi tunggangan utama orang nomor satu di Indonesia, Garuda Limousin tentu punya spesifikasi yang mumpuni. Apa saja kelebihan Garuda Limousin? Kita simak perbincangan jurnalis Kompas TV Dinda Destiani dan juru kamera Andri Iskandar bersama Direktur Utama PT Pindad. Berikut ini. Mobil ini didesain oleh PT Pindad dan juga spesifikasinya adalah mobil anti peluru. Wow, ngeri kan? Kita akan langsung saja tanyakan kepada Direktur Utama PT Pindad, Bapak Abraham Moset telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bapak. Pak, boleh dong cerita dibalik produksi mobil Garuda ini seperti apa, Pak? Baik. Jadi kita dan semuanya masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya MV3 Garuda Limousin ini. Karena kemarin itu luar biasa sekali ya. Dan kita berterima kasih karena nama Pindad ikut terangkat. Jadi ceritanya sebenarnya ini adalah ide yang betul-betul datang dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi beliau yang sebelumnya juga yang memberikan nama maung untuk kendaraan ini. Jadi kita itu sudah punya maung versi yang pertama, yang juga sudah kita kerjakan dan sudah kita serahkan ke Angkatan Darat. Kemudian kita punya maung versi 2 dan sekarang maung versi 3 ditambah dengan MV3 Garuda Limousin. Jadi beliau punya pemahaman, punya pemikiran bagaimana kalau yang tadinya kendaraan maung ini yang digunakan oleh militer, coba kita bikin varian baru yang bisa digunakan untuk para pejabat, kemudian para pimpinan, termasuk untuk Presiden, Bapak Presiden. Kalau kita bicara limo, limusin kan artinya mobil yang bisa penampilannya itu retro panjang, kemudian agak pendek dan mewah. Dan ini tentunya kita membuat hal yang spesifik untuk Bapak Presiden. Apa keunggulannya, apa kelebihan dibanding versi maung yang sebelumnya? Tentunya yang tadi sudah disampaikan bahwa sudah dilengkapi oleh proteksi anti peluru yang menggunakan komposite armor, kemudian kita melakukan modifikasi sehingga betul-betul sesuai keinginan beliau. Dan beliau pantau selalu berdiskusi dengan tim kita. Di dalam pindah sendiri pada akhirnya kita membentuk tim khusus, yang kita sebut dengan PMO, jadi proyek manajemen officer yang khusus mengerjakan mobil-mobil maung ini. Wah keren ya Pak, didesain sedemikian rupa tentunya menjadi produk unggulan ya Pak Yanah. Apakah di mobil ini hanya akan diproduksi untuk mobil kepresidenan atau ada yang untuk sipil Pak? Baik, saat ini kita memang masih menghususkan untuk limo ini untuk Bapak Presiden. Karena betul-betul beliau masih mau menampilkan bahwa inilah produk anak bangsa. Beliau begitu dilantik menggunakan mobil produk anak bangsa. Memang banyak hal-hal yang memberikan penilaian terhadap mobil ini bahwa kok mirip dengan mobil A, mirip dengan mobil B. Tetapi bagi kita sebagai inovator tentu juga punya spesifikasi khusus menilai satu mobil mewah itu seperti apa. Dan ini adalah hasil real yang kita tampilkan betul-betul hasil inovasi dari putra-putri terbaik yang ada di PT Pindad. Dan ke depannya tentunya tidak menutup kemungkinan setelah ini kita atas izin Bapak Presiden untuk juga memproduksi varian-varian baru termasuk varian limo apabila ini tentunya sudah bisa kita memproduksi masal dan kemudian spesifikasinya sudah sesuai dengan permintaan atau keinginan Bapak Presiden. Pak, ini fitur untuk mobil Maung ini ada apa saja sih Pak? Ya, jadi sebenarnya wheelbase dari mobil ini bisa dikatakan sama dengan Maung MV1, 2 dan akhirnya 3 yang sekarang. Tetapi karena kita bicara kelas limo sehingga ada modifikasi sedikit di basenya, kemudian di tampilan depannya, kemudian di interiornya, di eksteriornya tadi, di interiornya juga sudah pakai kursi yang apa namanya itu captain seat, kemudian pakai footstep yang otomatis, kemudian kalau kita lihat grillnya ini luar biasa, coraknya batik yang melambangkan apa namanya, budaya lokal Indonesia, kemudian ada logo Garuda yang memang khas Indonesia. Tetapi intinya mobil ini sudah dilengkapi dengan proteksi, komposait juga proteksi dalam hal ini anti peluru, yang kita sudah lakukan uji tembak menggunakan 762, 556 dan lain-lain. Dan Alhamdulillah begitu perfect, sempurna dan kita serahkan ke Bapak Presiden. Baik, terima kasih Bapak Abraham Mose, selaku Direktur Utama dari PT Pindad. Terima kasih Bapak telah berbincang bersama Kompas TV, boleh melanjutkan aktivitas Anda. Nah saudara itu dia tadi, tentu juga kita harapannya tidak sampai di sini agar PT Pindad juga dapat terus memproduksi produk unggulan demi memenuhi kebutuhan pertahanan dan juga keamanan nasional. Nina Destiani, Andri Iskandar, Bandung Kompas TV, Jawa Barat.